Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian seperti biasa hari ini, hari Senin ya, mengawali hari setelah kemarin weekend kosong kayak terasa lama kalau weekend pasar libur tuh ya, tapi ya seru juga sih liburan seperti biasa kita nanti akan menganalisa IHSG yang harusnya tuh bagus hari ini cuman ya oke lah, gak bagus tapi gak jelek juga tapi masih oke gitu, dan juga beberapa saham yang menarik oke, langsung aja buat teman-teman yang ingin memberikan tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan saham bisa, caranya tinggal klik link di deskripsi, link sosial base itu nanti teman-teman bisa kasih donasi, terus juga bisa kirim pesan pribadi untuk saya terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen YouTube dan insya Allah kalau sudah ada waktu, pasti setiap pertanyaan akan saya jawab semua terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini oke, langsung aja kita akan masuk seperti biasa ya transaksi dulu hari ini transaksinya bagus 11,2 triliun masih cukup besar ya, masih besar lah tapi pergerakan asing hari ini net sell 243 miliar sebenarnya bukan jumlah yang terlalu besar kok karena ini di IISG ya, dan sedangkan market cap IISG sendiri itu 7.000 triliun tapi nanti kita lihat saham apa yang di net sell lalu masuk ke saham-sahamnya, kita masuk ke yang dibeli asing dulu ada Telkom 38,1 miliar lalu Mika 26,7 miliar Inko 37,7 miliar Bank BRI 17,2 miliar Kalbi 14,8 miliar dan LPPF 18,6 miliar tipis-tipis yang pada dibeli asing hari ini net buy-nya masuk ke yang dijual di asing ada Bank BCA 90,9 miliar lalu DMME 79,9 miliar Unilever masih terus ya 51,2 miliar sepertinya saya nggak cek Unilever karena kemarin saya barusan ngecek Unilever yang mau tolong analisa tentang Unilever bisa cek konten kemarin aja Jumat, kalau nggak Kamis saya lupa tapi kalau nggak salah Jumat saya membahas Unilever tuh lalu Astra 47,9 miliar Tower yang hari ini naik banyak tapi asingnya keluar Bank Mandiri 28,1 miliar dan SCMA 17,1 miliar oke kita akan masuk ke technical kenapa saya bilang harusnya IHSG ini bagus tapi nggak bagus ya karena kemarin itu IHSG koreksi kemarin Jumat ya hari Kamis IHSG berhasil breakout saya yakin udah breakout kalau misalnya kita lihat pun juga low-nya itu sudah rebound-rebound terus dari descending triangle-nya IHSG yang artinya yang sebelumnya downtrend ini adalah resistant sekarang sudah menjadi support dan sebenarnya lebih bagus kalau dia di-retest dan bahkan IHSG pun closing-nya masih bagus juga karena di 6.100 seperti itu jadi ya seperti yang sering saya bilangin trend tuh hanya ada 3 kalau nggak downtrend sideways ya uptrend dan IHSG barusan breakout downtrend-nya dia jadi opsinya tinggal 2 sideways atau uptrend cuman kalau menurut saya sih lebih ke uptrend seperti itu dengan target kenaikan IHSG sendiri kalau menurut saya ada di sekitar 6.400 dulu ke sini ya area resistant di sini setelah itu baru 6.500 seperti itu dan ini kita lihat low-nya hari ini walaupun dia membuat lower low kemarin tuh kan low-nya 6.090 hari ini low-nya 6.091 sorry berarti tidak membuat new low low-nya sudah terakhir kemarin sudah arahnya ke atas ya dibanding kemarin tapi masih tipis banget cuman 1 poin doang cuman setidaknya dia itu rebound dari garis descending triangle ini saya suka kenapa karena untuk sekarang ini garis ini garis warna biru ini yang sebelumnya resistant IHSG sejak Januari dia bikin trend sekarang sudah menjadi area support seperti itu jadi setidaknya udah nggak ketarik ke bawah cuman untuk saat ini baru belum jalan nah seperti itu dia pun juga IHSG sempat hike-nya sampai 6.136 ya mencoba untuk retest area 6.115 lagi tapi ternyata belum berhasil breakout seperti itu cuman kalau menurut saya ini overall masih bagus IHSG ini harusnya hari ini itu hijau karena kemarin Jumat itu merah ya dia merah dan sampai ke support tapi hari ini nggak hijau kalau menurut saya mungkin respon dari perpanjangan PPKM juga ya yang kita tahu kemarin diumumkan kalau PPKM diperpanjang sampai 2 Agustus buat teman-teman yang terdampak stay strong semoga apa ya cepat bisa kembali semula semangat terus nah harusnya sih kalau dari technical ya karena kemarin itu dia kena support hari ini tuh harusnya rebound hijau tapi ternyata hari ini baru candle pembalikan arahnya seperti itu jadi candle-nya lumayan sebenarnya kalau misalkan closing-nya sama dia bikin doji aja bagus gitu tapi ternyata kalau opening-nya tadi open gap jadi closing-nya di bawah dan candle-nya warna merah seperti itu tapi masih plus juga kok masih 0 plus 0,08 dan dia masih closing di bawah di atas sorry di atas 6100 soal masih di atas 6100 kok menurut saya masih oke ini ISG cuma menunggu momentum doang banyak saham-saham yang bagus banget katalis ya kayak misalkan contoh nikel batu bara terus juga big bang big bang atau big cap yang baru pada di support semua itu kayak sebagai technical catalyst yang siap menarik ISG seperti itu itu kalau menurut saya sih jadi sebenarnya ketika ada merah itu kelihatan banget tadi pagi tuh kan opening-nya kan dia open gap ke atas gitu kan habis itu koreksi bikin swing low gitu dan ketika swing low tuh di bawah tuh ada yang nampungin dan langsung rebound gitu saham-sahamnya ya yang saya liatin sih tadi beberapa saham jadi kayak kelihatan kalau koreksi sekarang itu bukan koreksi tapi buy on weakness karena arahnya sudah ke atas dan kalau saya sih setuju dengan itu kecuali worst case skenario nya ISG nyungsep lagi ke dalam descending triangle berarti breakout kemarin adalah false breakout dan ISG yaudah dia bakalan di bawah descending triangle lagi dan sampai kapan ya sampai breakout cuman kalau itu tentu harus nunggu harga closing karena kita pakai candle daily seperti itu cuman kalau menurut saya sekarang masih oke bahkan sekarang ISG di area supportnya juga dan besok peluang reboundnya besar kalau misalkan bisa breakout 6115 baru enak jalannya minimal target kesini dulu 6230 sini sih resist yang terdekat pas kemarin udah kena ini ya disini sebelumnya support dia rebound dari sini terus kemarin ketika sudah breakout dia juga pas banget nih kalau teman-teman lihat garisnya disini sama disini kan pas sama ya saya kasih garis aja dia nah ini disini dia rebound sebelumnya support sekarang sudah jadi resisten seperti itu tapi dia udah kena support dan saatnya rebound lagi tuh jadi resisten terdekat disini area 6170an tapi kalau misalkan bisa breakout harusnya sih lanjut ke sini 6220an ini seperti itu dan saya yakin masih harusnya optimis ya ini juga hmm ya kita tunggu aja tapi baik teknikal menurut saya seperti itu yang penting batasi risiko kalau misalkan ternyata walaupun analisa kita optimis tapi ternyata ISG nyong seperti lagi ya gak bisa dipungkiri juga gitu kalau misalkan kita tetap maksakan tapi ketarik ke bawah ke bawah ke bawah dan gak ada spare money ya itu namanya bunuh diri kan seperti itu jadi batasi risiko aja cuman kalau saya lebih ke positifnya tapi tetap saya juga punya plan untuk menjaga risiko tuh tinggal dipantau aja mungkin seminggu ke depan bakal ada apa ya bisa jadi ada pergerakan besar lagi kayak kemarin waktu naik 1,78% ini minggu besok bisa terjadi kalau misalkan ada saham yang bisa ngangkat seperti itu saya berharapnya dari nickel sih tuh walaupun tidak terlalu besar market capnya cuman setidaknya apa ya ya middle cap gitu lah bikin transaksi rame juga seperti itu dari indikator MACD masih ke atas histogramnya juga masih ke atas walaupun tipis-tipis RSI yang kemarin habis break out dan sekarang baru retest juga seperti itu jadi kalau menurut saya overall masih oke tinggal batasi resiko aja tuh oke langsung aja kita akan masuk ke berbahasan pilihan BPCA ini apa ya belum ada pergerakan kalau menurut saya jadi masih sama kayak kemarin-kemarin terakhir saya bahas BCA dia masih 30 ribuan itu disupport kuat sekali seperti itu cuman ya jeleknya dari kemarin setelah diakumulasi dia distribusi lagi kita mulai dari DMMX aja yang hari ini terbesar kedua di net sell oleh asing nah dan ini sudah kalau saya lihat ya DMMX ini sudah mulai bikin konfirmasi pertama bukan konfirmasi sih tanda-tanda pertama kalau misalkan besok DMMX hijau itu berhati-hati lah teman-teman kenapa karena itu bisa juga namanya pattern evening star jadi ketika ada candle hijau lalu setelah itu doji lalu setelah itu candle merah itu namanya evening star kalau ditemukan di atas tapi kalau misalkan ditemukan di bawah kebalikannya ya saham turun terus habis itu doji terus habis itu saham naik nah itu namanya morning star itu juga tanda-tanda pembalikan arah di luar pattern itu candlestick pembalikan arah jadi dan ini juga dikonfirmasi dengan volume yang besar cukup besar kalau menurut saya kalau misalkan doji yang kecil aja biasanya tetap lanjut misalkan contoh disini seperti itu tapi ini saya lihat ada doji artinya kekuatan jual untuk saat ini itu seri sama kekuatan beli ini 50-50 lebih aman kalau besok dikonfirmasi dulu tapi kalau misalkan apa ya amannya memang ini sudah mulai tanda-tanda pertama untuk koreksi seperti itu nah tapi nanti kita lihat juga koreksinya itu apakah koreksi sehat atau nggak sehat karena kalau misalkan koreksi sehat itu malah bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness karena ini saham masih strong uptrend tapi kalau misalkan koreksinya udah nggak sehat ya lebih baik bisa mulai amankan cuan seperti itu kita lihat dari indikator MACD-nya belum ada divergent sama sekali karena MACD itu nggak ada batasan ya dia mau naik pun terserah nggak ada area overbought oversold itu nggak ada untuk MACD dan kalau saya lihat dari swingnya masih sehat untuk MACD-nya karena harga ke atas dan indikator juga ke atas jadi belum ada divergent dan trend belum melemah dari RSI pun juga walaupun tipis sekali ya tapi ini masih arahnya ke atas juga artinya sebenarnya DMMX ini belum ada divergent dan artinya apa trendnya itu masih belum melemah ini gila banget sih DMMX itu udah naik dari harga seratusan sampai harga 2700 dan trendnya belum melemah cuman yang saya kurang suka untuk akhir-akhir ini ya ini sudah mulai didistribusi untuk di si DMMX ini kalau misalkan teman-teman bandingkan akhir ini merahnya lebih banyak daripada hijaunya gitu kayak saya lihat ya dan yang saya hafal ya yang ngumpulin barang dan dia ngangkat itu seingat saya itu TF ini dan akhir-akhir ini TF sudah masuk net sell terus jadi dia sudah mulai ngeluarin barangnya alias taking profit alias jualan tapi sebenarnya gak masalah karena yang namanya jualan pun juga harus dimark up biar retail itu tetap tetap tertarik ya tuh cuman kalau misalkan nanti tiba-tiba ada pembalikan arah teman-teman harus siap intinya kalau misalkan sudah strong uptrend kayak gini sebenarnya sudah bukan saatnya buat entry tapi kalau misalkan ada koreksi dan koreksinya bagus bisa dimanfaatkan buat entry seperti itu tapi lebih baik tinggal siapkan taking profit aja take profitnya pakai apa pakai trailing stop jadi selama dia masih naik terus ya ikutin terus aja mau sampai 5 ribu kayak 10 ribu kayak terserah dia tapi kalau misalkan trend itu patah trend patah nah kita langsung siap-siap trailing stop seperti itu untuk support terdekat saat ini ada di 2.600 kalau teman-teman gak masalah ya sekarang kan 2.800an nih kalau teman-teman gak masalah kehilangan 200 rupiah pasang aja trailing stop di bawah 2.600 ini tuh jadi misalkan taruh berapa 2% di bawah 2.600 yang artinya kalau misalkan dia setidaknya kalau misalkan dia koreksi dia kan bakal ke support 2.600 kalau misalkan kita pasang trailing stop di sana pasti bakalan kena dan setelah kalau misalkan dia rebound setelah kita kena stop loss dia bakalan naik itu nyangkitin tapi kalau misalkan ya stop loss kita atau trailing stop kita di bawah support nah setidaknya ketika dia kena support dan dia rebound nah kita gak kena stop lossnya seperti itu tapi kalau misalkan dia kena support dan breakdown nah itu disitu kita akan diamankan dengan support seperti itu dengan trailing stop sorry tuh ya kalau yang support paling dekat sebenarnya sini area 2.700 ini 2.700 sampai 2.680 tapi kalau misalkan jebel bisa ke tadi sekitar 2.500 itu ya yang tadi saya bilang seperti itu tapi di candle 1 jam ini sudah mulai ada divergent indikator ke bawah harga ke atas biasanya koreksinya juga dalam intraday juga alias candle 1 jam nanti tiba-tiba dia rebound sendiri seperti itu itu sih saya gak berani bilang kalau masuk masih oke karena sudah tinggi banget ya tinggal apa ya yang udah pada punya barang yang masih punya barang siap-siap untuk cuan misalkan mau pakai classic support bisa kayak tadi caranya tapi kalau pakai dynamic support pakai aja misalkan pasang MA10 atau MA5 kalau MA5 saya yakin sangat flotel sih sering kenanya nah misalkan pasang MA10 gitu nanti kalau misalkan dia closing di bawah MA10 nah teman-teman baru besoknya jual seperti itu dilihat aja besok kalau misalkan besok candlenya masih hijau oke lah gak masalah tapi kalau candlenya merah nah itu baru masalah dan merahnya harus closing sama kayak candle hijau waktu openingnya jadi biasanya harus closing di 2570 kalau mau bikin yang namanya evening star seperti itu ini pernah terjadi sebelumnya disini ya hijau lalu doji walaupun doji yang gak rapi setelah itu merah tapi merahnya cuman kecil doang gak kuat artinya ini belum evening star dan malah dibuat rebound sama bandarnya seperti itu histogramnya juga udah mulai melemah yang penting selalu batasi resiko aja seperti itu tutup di mme kita coba ke tower ini yang dijualin asing juga tapi naik tinggi banget inilah definisi dari kita harus tahu siapa bandarnya karena tidak semua bandar itu asing seperti itu jadi ya saham-saham yang asing luar masuk gak berefek itu juga banyak karena bandarnya bukan asing seperti itu kalau saya simple aja ini memang apa ya sudah sudah kelihatan kalau dia itu bakalan naik hari ini oh cuman ada yang serem juga ya dia naiknya ternyata open gap ini naiknya kemarin 1.330 hari ini low-nya 1.340 open gap satu tik sih tapi kalau misalkan mau ketutup ya bakalan turun seperti itu simple untuk si tower ini walaupun kemarin saya inget banget semalam soalnya ngecek tower juga itu dia arahnya ke bawah MACD nah ini kan dia dead cross dulu baru golden cross lagi tuh jadi MACD mengarah ke bawah habis dead cross tapi kemarin itu rebound tapi MACD masih mengarah ke bawah jadi kayak kalau menurut saya masih 50-50 walaupun candle-nya sudah rebound tapi ternyata hari ini diangkat seperti itu kenapa saya bilang wajar dan kelihatan kalau hari ini mau naik karena memang dia sudah break out sebuah pattern nah ini ya disini kan ada cup handle ini cup dan ini handle lalu dia breakout-nya disini dua candle ini dia breakout 5 sama 6 Juli 6 Juli sih tepatnya breakout-nya ini volumenya pun juga lumayan waktu breakout lumayan besar di atas rata-rata dan setelah itu yang terjadi ya ternyata dia nge-retest dulu banyak saham yang ketika dia breakout langsung bakal lari kencang tapi ada juga yang ketika dia breakout bakal retest dulu dan ini sebenarnya cukup menarik ya karena jarang-jarang tower itu bikin candle besar biasanya dia candle cuman misalkan kita lihat waktu dia naik ya ini 2% disini 5% disini 2% disini 4% lalu disini 4% hampir 5% kecil-kecil candle ya cuman hari ini gila sih 19% ini seperti itu volumenya pun juga bagus banget volumenya besar ya seperti itu cuman dan tower kalau gak salah sekarang all-time high juga ya bener tower all-time high juga artinya memang sudah tidak ada resisten lagi itu kalau mau masuk strateginya saran saya tunggu dia konsol ini ketika ada candle pembalikan arah dia bikin pattern apa kalau misalkan continuation nah silahkan ikut masuk gitu tapi kalau ternyata dia bikin pembalikan arah ada atau ada candle jelek dengan volume yang besar nah itu lebih baik hindari karena takutnya cuci piring seperti itu tapi resisten udah gak ada lagi juga terakhir dia hike sampai 1610 resisten terakhirnya disitu itu karena dia saham all-time hike tapi kalau misalkan dari pattern cup handle nya kita tarik target ya kan dari low dia ya sampai dia breakout nah itu juga udah hit target sebenarnya karena target cuma sampai sini sekitar 1500an doang tapi dia udah sampai 1490 seperti itu kita lihat time frame kecil volume buangannya sih belum ada ya masih besar volume angkatnya jadi sepertinya mungkin ya besok masih hijau lagi tapi kalau misalkan nanti mulai ada volume buangan hati-hati kalau misalkan teman-teman ngikutin konten saya kemarin-kemarin waktu saya bilang cup handle bisa masuk di area sini nah dan dah udah punya barang tinggal siapkan trailing stop aja tuh nanti ketika dia koreksi nah kita udah pasang trailing stop jadi tinggal taking profit tapi kalau belum punya barang dan pengen masuk saran saya itu tunggu dia bikin pattern nanti dia bikin flag falling wedge penan nah itu kan continuation kan nanti ketika bisa buy on weakness atau buy on break up itu bakalan lebih aman seperti itu lanjut coba kita cek SCMA yang hari ini dijualin asing juga tapi naik 5% nah SCMA ini juga sebenarnya lumayan dia sudah candle reboundnya disini ya 21 Juli dia kemarin dia disini dia rally terus disini kena resisten terus ada volume besar ketika di resisten dan setelah itu dia koreksi dan sudah rebound dari support supportnya ini setahu saya memang area 2040 dan dia rebound dari 2040 itu kalau misalnya kita lihat disini ini juga area-area support kan resisten sebelumnya disini resisten disini support disini kan dia support area 2040 disini dia break out terus sudah jadi resisten area 2050 ini sudah jadi resisten dan kemarin karena dia berhasil break out nah dia retest support tersebut di area 2040 dan hari ini naik sampai sudah rebound dan arahnya ke atas seperti itu volume reboundnya lumayan walaupun belum besar ya cuman biasanya malah bagus yang kayak gini tuh rebondnya volume kecil jadi besok masih bisa dikejar kayak tower tadi rebound volume kecil candle kecil nah besoknya baru jalan besar tapi ya gak tau juga nanti kita lihat aja seperti itu dan dia sudah rebound mungkin ini dia breakout juga kalau kita pakai pattern kecil ya pasti ini harusnya sih ada continuation sih mungkin flag misalkan gini ya nah ini kan volume which volume which nah terus dia breakout breakoutnya berarti disini ini tapi volume breakoutnya kecil sih ya mungkin tarian saya kurang jelas ya ini ya kurang pas seperti itu yang pasti kalau saya lihat harusnya sih sudah breakout dari continuationnya si SCMA dan sekarang support SCMA berarti ada di sekitar sini sini ya ini 20 2110 ini sebenarnya kalau resistance sebelumnya disini kan 2170 tapi terlalu mepet sih tuh kalau misalkan dia jebol 2170 sampai 2140 support selanjutnya ada disini sekitar 2070 sampai 2040 tapi kalau misalkan dia besok naik dan berhasil breakout targetnya ada di 2400 dan ini kalau yang saya lihat ya gak tau sih ini saya kayak agak baru image mengaktif dia kayak mau bikin yang namanya pattern inverted head and shoulder ini shoulder kiri ini shoulder kanan dan akan ada eh sorry ini shoulder kiri ini head dan akan ada calon shoulder kanan yang artinya apa kalau misalkan besok dia melemah dari 2200 silahkan bisa masuk di area 2080 untuk jemput di shoulder kanannya setelah itu dia bakal naik breakout dan target dari shoulder kanannya seperti itu cukup menarik untuk SCMA ini yang pasti dilihat aja kalau misalkan 2200 besok dia gak bisa breakout bisa buy on weakness di sekitar 2100 SCMA itu itu ya itu SCMA kalau kita lihat dalamnya hari ini ada big distribusi dari 3 broker 1 broker maupun 3 broker teratas CS ZP KZ ada distribusi cuman kalau dilihat memang akumulasinya masih besar daripada distribusinya si SCMA ini teknikalnya pun bagus yang penting batasi resiko aja itu tadi bisa digunakan skenario ya kalau besok dia kena resist 2200 dan koreksi bisa buy on weakness di sekitar 2080 seperti itu MACD mulai mengarah ke atas walaupun pendek terus histogramnya juga mulai mengarah ke atas kayak mau lanjut aja itu dan kalau misalkan dia bisa breakout 2200 target selanjutnya sini ya sekitar 2400 ini sampai 2500 ini juga saham yang masih punya story karena satu grup sama Mtech dan bentar lagi kalau teman-teman tahu Bukalapak itu kan mau IPO ya kalau gak salah 2 Agustus seperti itu oke itu untuk yang dijualin asing kita masuk yang dibeli asing apa ya nickel inco kemarin sudah ya kita coba cek kurang menarik yang dibeli asing ini gak ada yang besar gitu kita coba cek apa ya LPPF mungkin ya telkom telkom juga masih disupport inco kemarin sudah saya bahas dan bisa-bisa digunakan BBRI belum jalan masih disupport juga kalbi jarang saya bahas gak ada pergerakan juga naik turun 0% kita coba cek LPPF aja nih setelah dia kemarin koreksi ya oke masuk ke LPPF nah ini sesuai yang saya omongkan kemarin LPPF ini punya trend ini ya yang garis warna hijau ini dan dia belum jebol dan kemarin saya bilang kalau misalkan 1960 1970 sampai jebol ya target selanjutnya dia bakalan ke garis trend tuh kalau misalkan teman-teman mau jemput atau mau average down atau pengen masuk ke LPPF masuklah disana disekitar area 1800an ini dan ternyata bener kemarin berhasil rebound LPPF ini tapi hari ini masih turun dan volume-nya tidak terlalu besar yang jelas sekarang ini LPPF di harga murah-murahnya kenapa karena dia di untuk saat ini ya harga murahnya baik teknikal karena dia ada di support klasik terus juga di support trendnya dia tuh yang artinya potensi rebound itu harusnya besar dan resiko kecil kenapa karena kalau misalkan dia jebol trend ini yaudah tinggal spare aja 2 atau 3% di bawah support ya nah ini langsung cut loss seperti itu tuh kalau misalkan dia rebound targetnya kesini yang sebelumnya support ya sekarang jadi resisten di area 190 ini tapi kalau misalkan dia jebol ya mungkin target selanjutnya kesini 130 tapi kalau menurut saya kalau misalkan dia sampai jebol trend yang garis warna hijau ini nah ini teman-teman bisa tarik sendiri garisnya ini kalau misalkan dia sampai jebol trend lebih baik exit aja seperti itu untuk hari ini ada akumulasi dari top 3 maupun top 5 tapi top 1-nya netral karena yang jual 6,6M yang beli 7,26M 7,2M kayak lem para barang aja terus juga ini saham udah di bawah MA50 seperti itu kalau trend yang bisa kita lihat ya tinggal pakai garis manual itu aja akhir-akhir ini juga distribusi LPPF ini setelah diakumulasi lama saya ngikutin soalnya akumulasinya tapi sebenarnya masih belum keluar semua barangnya dan ini mulai ada tekuannya seperti itu tanda-tanda rebound sih harusnya kemarin itu tanda pertama harusnya sekarang hijau tapi tanda-tanda merah ya itu malah bisa digunakan untuk beli yang penting itu batasi resiko aja dan tau sendiri saham apa namanya saham lipo ya galak-galak-galaknya oke lanjut kita coba cek Arto yang sudah hit target 17.000 untuk Arto ini juga sebenarnya sama kayak si siapa DL Memic tadi dia ini masih strong uptrend tapi sebenarnya sudah tinggi banget dan apa ya sudah ada mulai tanda-tanda pertama untuk koreksi yaitu harga ini juga bisa digunakan untuk divergent ya teman-teman selain indikator harga ke atas tapi volumenya ke bawah artinya apa artinya yang beli atau yang volume belilah itu semakin berkurang sesuatu yang wajar kenapa karena harganya semakin naik terus jadi apa ya semakin tinggi harganya kan orang semakin gak mau beli gitu kan beda kalau harganya baru murah-murahnya seperti itu makanya itu juga bisa dibuat tanda-tanda untuk koreksi ketika volume mulai mengecil tapi harga ke atas terus nah itu biasanya akan segera koreksi seperti itu ini dahi target juga kalau menurut saya 17.000 pas hari ini haiknya 17.050 agak serem sih yang beli di pucuk ini kalau misalnya kita cek pakai candle kecil volume buangannya masih belum ada kalau menurut saya tuh jadi masih belum ada tanda-tanda koreksi ya ini dia disini volume besar volume beli lalu disini ada volume jual tidak terlalu besar tapi waktu sampai sini di cover lagi diangkat lagi kayak pengen di closingin di lipat 16.800 ini seperti itu kalau kita lihat dari indikator juga MHD masih mengarah ke atas terus juga RSI nya masih mengarah ke atas juga belum ada tekuan untuk divergent seperti itu ya sebenarnya kalau misalkan mau masuk bagusnya masuk waktu kayak gini nih dia ada koreksi buy on weakness sebelumnya resisten beli di support kayak gitu ini kan dia kan divergent oh enggak sorry enggak divergentnya tuh buy on weakness baru masuk lagi tapi ini baru jalan harusnya sekarang posisi tinggal jualan bukan malah beli tuh yang lebih baik kalau misalkan masuk ke Arto nanti waktu dia koreksi aja terus dia bikin sebuah pattern ya mau bikin apalah ascending triangle descending triangle falling width nah kita lihat patternnya apa kalau continuation kita boleh masuk kalau pembalikan arah nah kita harus siap-siap take profit seperti itu lanjut coba kita cek yang merah-merah kita mulai dari medco yang hari ini turun lumayan ya turun 4,67% nah ini kalau menurut saya medco sudah kurang bagus sih kalau menurut saya dia udah konfirmasi breakout double top ini untuk si medco ini dan jujur ini target koreksinya lumayan dalam teman-teman walaupun setahu saya medco ini ada story ya alias katanya dia mau write issue tapi gak tau juga eh kok write issue anak perusahaannya mau IPO kalau gak salah walaupun belum terkonfirmasi ya cuman denger-dengar katanya mau IPO anak perusahaannya tapi harganya ternyata malah turun dalam juga dan dia breakout double top kalau menurut saya ini breakout double top dan harusnya target penurunannya adalah setinggi double topnya sampai ke sini 330 pas sampai di support cup handle nya ini kan dia kan cup lalu handle ya pas sampai disini tapi apakah bisa sampai sana kalau menurut saya saya belum tau juga apakah bisa sampai sana cuman ya yang jelas apa ya ada potensi sih karena dia barusan bikin pattern cuman bisa juga tidak terjadi seperti itu yang jelas ini saya yakin bakalan segera rebound cuman untuk konfirmasi pembalikan arah atau konfirmasi pembalikan arah masih belum ada sama sekali ini bener-bener spek buy dan kalau menurut saya kalau teman-teman mau beli itu harus siap take profit karena belum ada konfirmasi sama sekali kenapa saya bilang dia bentar lagi mau rebound karena pertama dia udah deket support kuat itu di area sini sekitar 500 ya pas sini 510 sampai ya tepatnya sampai sini 470 itu area bakal jadi kuat sekali disitu area karena ini bukan support biasa ya ini area demand dia tuh kalau sampai ke sana saya yakin bakalan rebound dan setelah itu untuk indikatornya RSI ini juga udah masuk sampai area oversold jadi saya yakin kemungkinan di area-area 500 Medco ini bakalan rebound tuh cuman untuk pembalikan arah masih belum pasti juga karena kalau untuk retest ini ya retest 555 ini setelah dia break out langsung retest soalnya ini tanggal 22 Juli ini jadi disini dia break down sorry break down jebel double topnya terus hari setelahnya langsung retest dan baru jalan seperti itu tuh jadi kalau misalkan teman-teman besok pengen spek buy di 500 jangan lupa take profit karena takutnya ketarik lebih dalam lagi seperti itu dan jangan lupa batasi resiko tuh cuman bisa juga dia kena 500 terus rebound ke 550 terus akhirnya turun lagi bisa juga atau dia kena 500 terus rebound sampai 550 terus breakout lanjut naik lagi pun juga bisa juga seperti itu yang pasti agak hati-hati aja sih karena ini udah double top dan sudah jebel ya jebelnya pun juga volumenya lumayan dan kalau lihat dari akumulasi distribusi walaupun sebelumnya dia diakumulasi ya akhir-akhir ini dia di distribusi terus dengan volume yang ya lumayan lah ada volumenya gitu gak terlalu besar hari ini pun juga ada distribusi seperti itu dan itu sih kalau menurut saya ada worst case scenario untuk Medco ini bisa sampai 330 cuman apakah sudah pasti terjadi tidak pasti juga teman-teman gak perlu langsung panik kuah jual karena Medco mau 330 belum pasti juga harus kita lihat nanti kita update pergerakannya dia seperti itu cuman saya bilang ada potensi karena bisa terjadi juga karena itu target dari double topnya dia seperti itu batasi resiko aja lanjut coba kita cek teens nah ini kok menarik ini teens nih harusnya jalan kok dia malah koreksi yang lain pun juga gak koreksi kok kok malah teens sendiri dan ya sering saya bahas ya untuk saham metal ini dia lebih ngikutin sama temen-temennya yang nickel walaupun setau saya komoditasnya teens ini bukan nickel ya tapi nganuh apa timah tapi dia ngikutin temen-temennya trio 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 metal itu hari ini dia hike sampai 1770 pas kena area resisten ya saya pernah bilang ini resisten dia di area 1780 tapi hari ini cuman sampai 1770 doang dan lalu turun koreksi koreksinya pun juga volumenya ada saya gak bilang dikit tapi gak bilang banyak juga volumenya ada karena diatas resisten ya dan dia sekarang bentar lagi kena support supportnya dia kan di lownya ini ya sebelumnya dia sampai sana terus rebound artinya support ada di sekitar 1655 seperti itu itu support 1 dan volume turunnya pun juga tidak terlalu besar jadi kalau temen-temen pengen masuk ke teens ini kan metal-metalan menurut saya menarik lagi dan mau jalan ya kalau temen-temen milihnya teens nah itu bisa di sekitar 1660 itu itu harusnya apa ya resiko kecil disana di support 1660 itu atau mungkin bisa juga dia mau retest dulu ya inverted and shoulder ini kan kemarin shoulder kiri head shoulder kanan break out retest udah di retest sih naik terus malah retest lagi tapi gak tau juga ini yang penting itu saya selalu bilang kalau area demand kuatnya teens itu 1600 sampai 1500 artinya apa kalau misalkan temen-temen itu moderate lebih apa ya kecil profil resikonya bisa spare pembelian sampai 1500 karena worst case skenario dia bisa sampai kesana tapi harusnya di 1660 1650 ini sudah aman seperti itu kan itu juga di area supportnya itu untuk teens lanjut wika kemarin kita udah cek ya kita coba cek agi kemarin juga udah kita bahas apa ya kita masuk ke yang pegas nih kita coba cek pegas apakah dia udah divergent karena terakhir dia downtrend dan kita lihat apakah trendnya sudah mulai melemah oke cukup menarik ternyata pegas ini setelah dibuka ya ini kelihatan banget skenario reboundnya dia pertama disini dia rebound karena kena support lalu setelah itu dia turun lagi dan membuat sebuah divergent harga ke bawah tapi indikator ke atas alhasil apa dia rebound dan reboundnya pun bagus karena dia break out double bottom ini ada bottom 1 bottom 2 dengan target kenaikan ada di target kenaikannya disini sekitar 1100 untuk si pegas ini nah tapi ternyata dia kena resisten pas ini ya teman-teman lihat disini ada resisten sebelumnya dia rebound disini juga gak kuat lagi terus akhirnya dia koreksi lagi seperti itu menurut saya ini pegas ini baru di support setelah sebelumnya resisten ya disini lalu dia break out kena resisten dan akhirnya koreksi di support volume koreksinya pun juga gak terlalu besar ya volumenya kecil-kecil cukup menarik ini kalau misalkan teman-teman cari berapa persen tuh 1040 sampai 1100 ya gak sampai 10% sih paling sekitar 6 atau 7% tuh bisa dimanfaatkan harusnya target dia 1100 kalau misalkan dia 1100 break out nah lanjut area 1100 sampai 1120 itu target kenaikannya dia untuk CPG ini cuman perlu diingat dia masih saham down trend jadi ya sebenarnya lebih enak trading di saham up trend ya tapi kalau misalkan teman-teman pengen masuk pegas kalau menurut saya analisanya itu seperti itu batasi resiko aja dan kalau yang baru masuk jangan lupa TP karena takutnya itu ada dead cat bones dan dia bisa turun lebih dalam lagi seperti itu akumulasinya pun juga belum kelihatan ya dia masih distribusi terus akhir-akhir ini hari ini juga masih ada big distribution bandar movementnya juga masih turun foreignnya juga masih turun seperti itu saya belum lihat tanda-tanda pembalikan arah kayaknya sih ini dead cat bones ya cuman kalau yang bagus adalah divergennya sudah besar sekali artinya trend itu sudah semakin melemah dan momentum pembalikan arah itu semakin besar ya regular bullish divergen ini dia ada divergen dari 13 April ini indikator ke atas terus sedangkan 13 April harga ke bawah terus seperti itu 50-50 batasi resiko aja seperti itu itu untuk pegas lanjut coba kita cek yang hijau-hijau ada hmm BGTG arah aba arah kita coba cek agro aja ya kalau BGTG itu emang baru rame banget sih dia patternnya bagus double bottom terus hampir semua influencer pada call ya ada Kak Esang juga yang nge-post di instagram ya jadi semua mata menuju pada BGTG yang terjadi yaudah arah dengan volume besar aba juga udah pernah kita bahas lama kita cek agro aja yang masih strong up trend ini hari dia masih naik 10% tapi volumenya juga sudah semakin mengecil ini ya juga tanda-tanda koreksi harga ke atas terus tapi volumenya ke bawah terus seperti itu ya suatu yang wajar sih karena gak ada yang mau beli gede di atas yang ada big money big fund atau bander ketika harga murah dia serok besuar disini habis itu diangkat pelan-pelan nah nanti dia mulai jualan ke retailnya seperti itu makanya kenapa kalau yang terjadi ketika harga semakin tinggi itu volumenya semakin lemah dan lanjut koreksi logikanya seperti itu ini saya tadi coba tarik pakai Fibonacci Extension untuk mencari target saham-saham all-time high dan kalau yang saya tarik targetnya si agro itu bukan target ini ada resisten terdekat itu di 2750 setelah resisten high-nya dia ini kan dia membuat shadow high tapi ternyata ada koreksi kecil itu high-nya 2690 tapi kalau misalkan dari buy Fibonacci Extension target dia itu resisten dia itu di 2750 kalau misalkan bisa break out ya resisten selanjutnya di 3500 seperti itu tapi gak tahu juga kalau misalkan bisa sampai sana ya seperti itu untuk dari indikator kemarin dia habis golden eh sorry dead cross setelah histogramnya melemah terus dia dead cross tapi sudah golden cross lagi hari ini juga histogramnya menguat lagi apakah mau bikin swing baru nanti kita lihat aja seperti itu untuk dari RSI-nya juga habis break out sih ini harusnya nah ini kan dia break out RSI-nya dan selama belum ada tekuan atau candle pembalikan arah belum ada tanda-tanda belum bisa dilihat divergen-nya seperti itu kalau misalkan kita pakai candle kecil misalkan satu jam ya nah kita bisa lihat support yang agro terdekat tuh disini sekitar 2340 itu ada support kuatnya dia ya untuk 2340 sampai 2250 untuk resistennya ada di sekitar 2750 by Fibonacci extension seperti itu yang penting batasi resiko aja dan kalau menurut saya sudah bukan saatnya entry sih kecuali dia membuat pattern-pattern apa ya kelanjutan atau eh kok maaf guys atau koreksi yang bagus nah itu silahkan nah ini juga cukup menarik ya hari ini masih ada akumulasi lagi dari broker BK ini average-nya dia di 2500an 2488 tepatnya gak tau dia mau TP di berapa nanti kita lihat aja seperti itu yang penting batasi resiko karena udah naik tinggi banget ya sekarang posisi orang-orang pada cuan pasti tapi gak tau juga makernya apakah sudah cukup atau mau narik lebih tinggi seperti itu itu untuk agro lanjut kita coba cek friend udah saya bahas kemarin ya dan hari ini belum breakout sepertinya kita coba cek ESA terakhir ya cukup menarik juga sebenarnya ini saham ya dia geraknya kenceng karena kemarin habis breakout ini ya oh masih 1 jam nah ini kan disini kan area konsolidasinya dia di 382 sampai 334 ini ya setelah dia disini disini dia naik pergerakan impulsif lalu disini bikin yang namanya racing wedge dan setelah itu koreksi lalu setelah koreksi dia konsolidasi lalu berhasil breakout di area konsolnya ini di 384 breakout retest dan akhirnya jalan seperti itu hari ini candle-nya sebenarnya kurang bagus ya karena ada volume besar sedangkan candle-nya kurang bagus tapi ya tidak menutup kemungkinan juga besok masih hijau seperti itu belum tahu sih kalau misalkan kita cari supportnya terdekat ada di kalau 406 kejauhan sih ya nah disini disini kan dia ada rebound juga 432 itu support terdekatnya dia kalau menurut saya dan untuk resistennya pakai height height terakhir ini 444 dan kayaknya ini sudah all time height juga untuk si ESA ini jadi ya sky is the limit juga ya ya sudah all time height kalau misalkan dia bisa break hari ini ya lanjut all time height seperti itu cukup menarik tapi harusnya masuknya disini sih sekitar 382 kalau sekarang kalau menurut saya ya gak ada yang tahu sebenarnya dia mau ditarik sampai kemana tapi angka masuknya sudah terlalu jauh dari support yang lebih baik tunggu koreksi atau tunggu dia bikin sebuah pattern mungkin ya mungkin dengan candle hari ini seperti ini dan volume yang besar bisa juga dia mau calon-calon bikin penan nah nanti penan itu kan yaudah naik turun naik turun naik turun nah itu teman-teman bisa masuk disitu misalkan kita cek 15 menit tanggal 26 Juli berarti mulai nah mulai candle ini ya kita lihat volume kecilnya oke ini candle volume buangannya disini candle turun dengan volume cukup besar ada yang jualan disini berarti tapi sudah ada tanda-tanda rebound seperti itu arahnya berarti ke atas sih kalau menurut saya nah dia juga ada dekat support ya itu tadi dekat 432 itu seperti itu yang penting batasi resiko aja ini juga saham all time hike teman-teman pasti sering melihat ini saya ngomong analisa atau bagaimana cara main di saham all time hike tinggal pasang trailing stop aja kalau posisinya di bawah ya nah tinggal stop lossnya naikin nanti kalau dia lanjut lagi stop lossnya naikin lagi kalau dia lanjut lagi stop lossnya naikin lagi kalau dia lanjut lagi stop lossnya naikin lagi dan seterusnya dan taking profitnya pakai stop loss kalau kena seperti itu oke mungkin itu dulu untuk konten hari ini semoga bermanfaat terus juga mohon maaf kalau ada kurangnya dalam penyampaian semoga besok ISK Ribbon support loss channel cuan cuan salam dengan cara like komen share dan subscribe kalau support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini oke sekian dari saya salam cuan